Memirsa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahaya korupsi dalam acara MNC Forum ke-71 di Ainew Stowar Gebonsi, Rihmenteng, Jakarta Pusat. Dengan pemerintahan bebas korupsi, diharapkan dapat memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketua KPK Pirli Bahuri hadir dalam MNC Forum ke-71 dengan tema Membangun Indonesia yang Kokoh Secara Fundamental dan Berintegritas yang digelar di Ainew Stowar, Jakarta Pusat. Orang nomor satu dalam pemberantasan korupsi tersebut mengajak semua hadirin untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera. Bukanlah itu, tapi kita harus sadar bagaimana kita bisa membangun Indonesia yang kokoh secara fundamental, yaitu korupsi. Itu merampas hak kita semua, merampas hak seluruh rakyat Indonesia, merampas hak generasi selanjutnya, merampas seluruh warisan anak dan keturunan kita. Karena itu saya minta semua kita bergerak bersatu, berkumpetmen untuk membahaskan negeri ini dari praktek korupsi. Sementara itu, Cermin MNC Grup Hari Tanu Sudibyo mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Karena MNC kan ada media, jadi media itu sangat besar peranannya untuk sebagai sumber informasi ke masyarakat terkait korupsi, bukan hanya kejadian korupsi, tapi pencegahan korupsi, dan lain sebagainya yang tujuannya pada akhirnya bagaimana mengecilkan angka korupsi di Indonesia. Itu adalah target kita bersama. MNC Forum ke-71 ini juga membahas mengenai corporate business update, agar seluruh karyawan MNC Grup mengetahui perkembangan sehingga dapat terus beradaptasi untuk tetap menjadi market leader di Indonesia. Dari Jakarta, Megalatu, Pakisatrio, Ainews melaporkan.